hai hai selamat siang thank you yang udah bampir lagi di channel gue kali ini gue pengen ngobrolin soal tanaman dan tanaman adalah paglaunema dan akarmen yang gue punya gue udah merawat tanaman ini kayak udah berapa bulan 6 bulan lebih dari 6 bulan dari yang cuman dua daun sampai sekarang sudah empat sebenarnya sih ada beberapa tapi kayak ada beberapa daun sudah tua jadi gue potong nih ada beberapa daun yang udah gue potong tapi dia cepat juga tumbuhnya jadi ini daunnya ini kebanyakan hijau dan warna pingnya juga terang karena ini gue letakkan di sini nih di bakun gue dengan sinar matahari dari sana jadi nggak direct sunlight karena tanaman aglaunema itu memang tidak boleh direct sunlight takutnya daunnya gosong itu yang setahu gue jadi gue taruh di sini di mana dia dapat matahari tapi tidak langsung direct kena kena mataharinya langsung jadi warnanya keluar kalau ini warna tidak terlalu keluar jadi beda-beda kalau ini nih baru nih baru keluar kayak kan biasanya kalau misalnya baru muncul kayak gini nih nanti dia lama-lama nih tumbuh-tumbuh tumbuh-tumbuh baru gitu jadi kayak muncul dulu habis itu dia mekar kayak begini ini baru nih kayak gini juga warnanya hijau dan pingin juga terang apa namanya daunnya daunnya itu nggak tipis jadi dia tebal dia ada guratan-guratan gue suka sih tanaman aglaunema ini karena perawatannya gampang kalau menurut gue karena penyiraman tidak harus dilakukan setiap hari meskipun kadang gue suka ngelakuin setiap hari tapi harus tidak usah setiap hari jadi hanya ngecek media tanam ini media tanam kalau misalnya lembab misalnya satu ruas kayak gini satu ruas ini masih masih basah atau lembab enggak usah disiram lagi tapi kalau sudah kering baru disiram jadi maksudnya ini ini tadi gue baru siram sedikit tapi karena udaranya panas jadi dia sedang kering lagi jadi gantung gue siram lagi terus pengumpukan juga kalau gue hanya pakai vaksin karena vaksin itu mengandung usur hara atau beberapa kandungan yang dibutuhkan oleh teman-teman sama air garam kayak gitu untuk untuk menghilangin hama terus itu insetisida kalau penting banget kalau misalnya ini enggak sih kalau ini sih dia tidak merepotkan jadi hanya disiram kayak dua hari sekali terus habis itu hanya pakai vaksin seminggu sekali terus habis itu gilap daunnya disemprotin semprotin daunnya ini pakai semprotan terus habis itu gilap pakai air jadi biar debu-debunya juga tidak nempel oke kali ini gue pengen sekarang nyiramin dia karena sudah mulai kering gue sekalian mau ngasih vaksin nih ini karena ada beberapa kali gue kasih vaksin jadi sekarang vaksinnya vaksinnya itu gue kasih secara langsung biasanya kan pakaiin botol gue campur dulu sama air gitu kan jadi biar tidak terawak kalau sekarang ini gue langsung taruh di meja tanamnya gue pakai ini tapi sebenarnya apa aja boleh yang penting vaksin ini biar dia meresap merata ya di seluruh media tanamnya kalau gue akan menyiramnya secara merata dan memang sih kalau misalnya merawat tanaman itu enggak bisa kayak buru-buru jadi harus senang aja kayak gini jadi si tanamannya juga enggak stress kalau buru-buru kan stress juga ya santai jadi merata ya biar sih vaksinnya pun bebas sih penyiramannya bisa pakai kayak begini atau pakai botol atau pakai bottle spray atau langsung pakai shower bebas yang penting si tanamannya itu aku menyerap air secara tak gitu deh hai 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 ya rata dan setelah disiram tadi seperti biasanya seperti biasanya gua suka semprotin lagi kayak gini ini air biasa semprotin aja di daunnya tadi kebetulan gua udah silap jadi gua nggak usah ngelap lagi tapi gua buat biar biasa seger udah jadi tetap aja ini kayak gini nggak usah dilap jadi biar biasa seger aja jadi perawatan aglonia madana karmen ini relatif gampang dan bagi pemula kayak gue gue juga masih pemula masih belajar banget mengerawat tanaman karena manu tidak menyusahkan tuh jadi ya di siram dikasih vaksin air garam supaya kalau misalnya udah hama sakit sidang kalau misalnya udah kebangatan banget itu udah cukup sih menurut gua jadi kalau misalnya kalian mau merawat tanaman ini dan daunnya juga cantik silahkan dicoba tanaman aglonia madana karmen thank you ya udah nonton nanti next time gua akan mengulas tanaman tanaman gua yang lain dan bagaimana cara merawatnya oke 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 dan untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share thank you bye 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 selamat menikmati